Hai untuk menunya masih tombol menunya masih normal ya dan kemarin ketika saya remote itu tidak bisa ya dan sekarang sudah bisa saya remote ya Nah ini dia sudah normal kembali CH nya sudah sudah normal ya dan juga untuk tombol menu tombol menu itu dia normal ya jadi nah normal jadi untuk solusi perbaikan tadi jika teman-teman mempunyai televisi yang sama ya kasusnya ya jadi dia dia pindah-pindah sendiri channelnya tanpa kita remote tanpa kita sudah remote dia pindah-pindah sendiri atau error tuh teman-teman bisa ganti semua tombolnya ini punya ganti saja jika sudah selesai berarti normal ya jika masih tetap error setelah pergantian tombol jadi ada kerusakan yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya Masjek di channel Masjek elektronik jangan lupa like komen dan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru di channel Masjek elektronik and audio semoga bermanfaat selamat menonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya Masjek Oke di channel Masjek elektronik jadi di pada kesempatan kali ini di hadapan saya ada satu buah televisi ya televisi Mershap nanti Piccolo ya 21 inci yang kerusakannya adalah error pada tombolnya ya error pada tombolnya jadi sebenarnya televisi ini sudah jadi jadi saya hanya berbagi pengalaman service saja jadi kerusakannya itu adalah televisi ini itu dia channelnya berubah-berubah sendiri ya atau error ya jadi jika kita remote dia tidak bisa diremot sama sekali ya jika kita tekan tombol menu malah dia juga pindah-pindah channel sendiri dan kemarin itu saya cek itu memang di sini ada beberapa tombol switch ya ini tombol switch nya yang letaknya ada di sini ya ini ada menu volume main volume plus dan CH main CH plus ya itu tombolnya ada yang short ada yang short atau konslet salah satunya atau keduanya atau ketiganya ya jadi dia salah satunya ini ada yang konslet dan juga tombolnya banyak yang error maka saya solusinya saya ganti semua tombolnya saya ganti ya dan kebetulan kemarin itu saya ada cabutannya jadi saya tidak mengganti dengan yang baru saya ganti dengan sesama TV sub ini ya tombolnya sama jadi saya ganti itu televisinya sudah normal normal kembali ya jadi letak tombolnya itu ada di sini saya akan perlihatkan ini dia nah ini jadi letak tombolnya ada di sini ya kelima tombolnya ini saya ganti dengan tombol bekasan dari sesama TV sub ya itu warnanya aslinya warnanya putih tapi saya adanya warna merah jadi nggak apa-apa yang penting kakinya sama kedua ya kelimanya saya ganti semuanya dan Alhamdulillah televisinya sudah normal kembali ya jadi jika teman-teman memiliki televisi yang sama seperti ini ya sub ataupun merek lainnya yang kerusakannya dia error ya pindah-pindah sendiri di remote tidak bisa senat meskipun repotnya nyala ya jadi solusinya bisa kita ganti semua tombolnya kita ganti dulu lalu kita cek jika normal berarti hanya tombolnya yang rusak ya dan jika masih tetap error setelah bergantian tombol yang baru tombol yang normal tetap error berarti dia ada kerusakan di bagian lain tadi bagian memori atau bagian IC programnya ya jadi untuk keluhan televisi ini sudah selesai saya akan coba nyalakan ya Oke mesinnya sudah saya rakit ya jadi saya akan coba nyalakan tombol power menyala tombol power on menyala dan kelihatan rasternya yang raster disitu ada nomor 93 kita tekan tekan ya dia pindah dia up terus dan CH turun dia turun ya jadi ini normal ya jika kemarin itu ketika saya tekan tombol semua tombol salah satunya yaitu pindah-pindah sendiri channelnya ya untuk menunya masih tombol menunya masih normal ya dan kemarin ketika saya remote itu tidak bisa ya dan sekarang sudah bisa saya remote ya nah ini dia sudah normal kembali CH nya sudah sudah normal ya dan juga untuk tombol menu tombol menu itu dia normal ya jadi nah normal jadi untuk solusi perbaikan tadi jika teman-teman mempunyai televisi yang sama ya kasusnya ya jadi dia dia pindah-pindah sendiri channelnya tanpa kita remote tanpa kita satu remote dia pindah-pindah sendiri atau error to teman-teman bisa ganti semua tombolnya ini pokoknya ganti saja jika sudah selesai berarti normal ya jika masih tetap error setelah bergantian tombol jadi ada kerusakan yang lainnya oke mungkin untuk pengalaman service kali ini cukup sampai disini ya jangan lupa like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap daya upload video terbaru di channel masjek elektronik ini oke mungkin sekian dulu sekian dari saya semoga kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam masjek elektronik